Mofio! 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 melayangkan surat protes ke Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF. Ini karena sorotan terhadap pertandingan antara tim Nas U19 Vietnam versus Thailand pada Laga Pamungkas Babak Grup Piala AFF U19 2022 yang berakhir imbang 1-1. Saat sudah sama-sama mencetak gol, kedua tim terlihat tidak memiliki niatan untuk menambah keunggulan. Hasil tersebut kemudian memupus harapan pasukan Shintiung untuk melaju ke semifinal karena kalah secara head-to-head dalam klasemen akhir Grup A. Sebagai informasi, Thailand, Vietnam, dan Indonesia sama-sama mengoleksi 11 poin. Namun, Garuda Nusantara hanya menempati posisi ketiga karena gagal mencetak gol saat melawan dua tim tersebut. Kita tunggu, belum ada tanggapan. Saya sudah menyampaikan ke Presiden AFF. Cuma badannya lain, komisinya lain, memang tidak intervensi. Saya hanya memprotes kepantasan mereka bermain di lapangan. Di luar itu, Vietnam dan Thailand bernasib sama karena gagal melaju ke partai puncak piala AFF U19 2022. Pada babak semifinal, Vietnam keok 0-3 dari Malaysia. Sedangkan Thailand, dibungkam laus dua gol tanpa balas. Namun, Vietnam berhasil merebut tempat ketiga usai menaklukkan Thailand 6-4 via adu penalti setelah cuma bermain imbang satu sama di waktu normal. Sementara, gelar juara piala AFF U19 kali ini didapatkan Malaysia yang sukses mengalahkan Laos dengan skor 2-0. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.